Terima kasih. Sama-sama ya, apakah kampus kalian atau kampus yang kalian impikan itu masuk di dalam 10 data yang dirilis oleh Kementerian Ristek. Pertimbangan memilih perguruan tinggi bagi calon mahasiswa salah satunya adalah prospek kerja setelah lulus. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia memiliki nilai skor lulusan cepat dapat kerja menurut Kementerian Ristek. Kita akan simak. Nah, terdapat 10 perguruan tinggi di Indonesia dengan lulusan paling cepat dapat kerja versi Kementerian Ristek. Dikutip dari ayojakarta.com, dari unggahan video TikTok konektif, pada Jumat 11.2023, ada 10 perguruan tinggi dengan lulusan cepat dapat kerja. Nah, ke-10 itu yang pertama adalah ternyata IPB University, Institut Pertanian Bogor. Salah satu kampus negeri yang terletak di Bogor, Jawa Barat, yaitu IPB, Institut Pertanian Bogor, ternyata menduduki peringkat pertama dengan lulusan cepat dapat kerja dengan nilai skor 3.427. Luar biasa ya, walaupun embel-embelnya Institut Pertanian, tapi ternyata di IPB itu banyak terdapat prodi-prodi yang sangat mendukung prospek kerja di masa depan setelah lulus dari kampus atau universitas. Yang kedua ada ITB, Institut Teknologi Bandung. ITB, salah satu kampus negeri di Bandung, menjadi peringkat dua lulusan paling cepat dapat kerja versi Kementerian Boristek. Nilai skor yang dirai yaitu 3.055. Sama-sama ada di Kota Bandung, ada IPB, yang kedua ini adalah ITB. Tidak perlu disaksikan lagi bagaimana ITB ini menjadi salah satu kampus dengan reputasi tinggi yang meluluskan para lulusan terbaik. Yang tiga ada UI, Universitas Indonesia. UI, Universitas Indonesia adalah salah satu perpukulan tinggi negeri favorit di Indonesia, tidak perlu diragukan, menjadi peringkat ketiga dengan lulusan cepat dapat kerja melalui skor 3.049. Luar biasa, memang kampus-kampus top yang ada di negara kita. Yang keempat ada UGM, Universitas Gajah Mada. UGM merupakan kampus negeri di Yogyakarta, meraih posisi keempat dengan lulusan cepat dapat kerja. Nilai skornya yaitu 3.022. Sudah ada IPB, sudah ada ITB, ada UI, ada UGM. Yang kelima ternyata pengundinya adalah kampus dari Kota Surabaya, Universitas Airlangga. Universitas Airlangga atau lebih dikenal dengan UNER adalah salah satu kampus negeri di Surabaya, menjadi peringkat kelima lulusan cepat dapat kerja versi Kementerian Pekiristek dengan skor nilai 2.934. Luar biasa, UNER ini masuk lima besar. Yang keenam ada UNDIP, Universitas Dipanegoro di Kota Semarang. UNDIP adalah salah satu perpukulan tinggi negeri di Semarang. Masuk dalam 10 besar lulusan cepat dapat kerja melalui skor nilai 2.888. Oke, kita cek dari awal dulu, ada IPB sudah masuk, ITB Bandung masuk, UI masuk, UGM masuk, UNER masuk, UNDIP di urutan ke-6. Masih ada empat lagi kampus. Kira-kira kampus apakah? Kita akan cek di halaman selanjutnya, teman-teman sekalian. Nomor 7, ada ITS Surabaya. Institut Teknologi 10 November. ITS adalah perguruan tinggi negeri di Surabaya menjadi salah satu kampus dengan lulusan cepat dapat kerja versi Kementerian Pekiristek dengan total nilai yang diperoleh itu 2.855. Luar biasa, ITS. Nomor 8, ada UB, Universitas Brawijaya. UB, ialah kampus negeri di Malang, menjadi salah satu kampus pencedak lulusan cepat dapat kerja. Sekor yang didapatkan adalah 2.836, selisih sedikit dengan ITS. Sudah ada delapan, teman-teman. Tinggal dua lagi, karena kita membuat 10 data kampus. Nomor 9, ada Telkom University. Ini kayaknya satu-satunya kampus swasta. Telkom University adalah salah satu kampus swasta di Bandung. Masuk dalam 10 besar pencedak lulusan cepat dapat kerja dengan nilai skornya 2.798. Dan terakhir ada UNS, 11 Maret di Kota Solo. UNS adalah salah satu PTN di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Meraih skor nilai 2.650 dalam pencedak lulusan cepat dapat kerja. Nah, inilah daftar 10 PTN dan PTS atau daftar 10 kampus yang ternyata ketika di-scoring itu menepati 10 PTN atau perguruan tinggi yang paling cepat lulusannya itu terserap di dunia kerja. Dan itu telah menjadi bagian dari versi yang dirilis oleh Kementerian Ristek. Mudah-mudahan kampus teman-teman sekalian ada di salah satunya atau kalaupun tidak teman-teman masih bisa bersaing untuk terus mendapatkan posisi dan tempat yang layak sebagai pengabdian kepada negara setelah teman-teman lulus dari perkulian. Mudah-mudahan info ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.